selamat bergabung kembali pada kesempatan ini saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara hari ini sebelum acara dimulai agar perhatian pada seluruh peserta yang hadir pada hari ini selama acara berlangsung untuk mematikan tombol suara dan kamera dan juga bisa mempersiapkan pertanyaan melalui chatbox dari awal acara selanjutnya untuk materi pertama pada kegiatan urusur kali ini akan dibawakan oleh Dr. Dr. Maharuhun Bonar SPPD KGH Finasim tanpa berlama-lama izinkan saya membacakan si final sumber pertama Dr. Bonar ini saat ini bertugas sebagai staff konsultan di Departemen Ibu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sebelumnya belum menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung kemudian beliau memperoleh gelar spesialis Ibu Penyakit Dalam dari Kolegium Penyakit Dalam Beliau juga memperoleh gelar konsultan nefrologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia beliau juga menyelesaikan pendidikan doktoral dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia saat ini beliau menjabat sebagai sekretaris jenderal dari Indonesia Transformation Society beliau juga terdaftar sebagai anggota International Society of Nephrology Indonesia Society of Nephrology dan Indonesia Society of Hipertension ya tanpa berlama-lama untuk dokter benar waktu dan kesempatannya kami persilakan terima kasih atas perkenalannya saya akan coba untuk share screen ya baik terima kasih terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing mengenai prinsip-prinsip pengobatan immunosuppressant pada transplantasi ginjal ya jadi memang poin-poin yang akan saya bawakan kenapa ini dibutuhkan kemudian bagaimana dia obat ini bekerja kemudian saya akan men-sharingkan sedikit mengenai protokol imunosuppressant itu sendiri dan terakhir mungkin dampak ya dampak dari pemberian imunosuppressant ya jadi pertanyaan yang pertama kenapa obat-obat imunosuppressant pada transplantasi ginjal itu dibutuhkan ya kita lihat masalah yang kita hadapi saat ini adalah jumlah transplan dimanapun berada makin lama makin meningkat ya kemudian memang yang daftar tunggunya juga cukup meningkat dari tahun ke tahun kebetulan ini saya ambil dari data OPTN tahun 2011 ya jadi memang kalau kita lihat peranan dari transplan itu akan terkait dengan harapan hidupnya hidup sih sebetulnya ya antara harapan hidup satu tahun biasanya gitu ya kalau transplan itu kita lihat harapan hidup satu tahun dua sampai lima tahun kemudian sepuluh tahun ya jadi kalau ini kebetulan data dari data donor transplan yang cadaver ya jadi kalau kita lihat di Eropa ya dengan di Amerika ya dan di Amerika dibagi dua itu yang golongan warna kulit putih dan hitam ya jadi kalau kita lihat satu tahun pertama itu sekitar 90% tapi kalau pada Amerika itu lebih sedikit lebih rendah ya yang kulit hitam ya kemudian yang dua tahun turun lagi eh yang lima tahun turun lagi dan sampai yang sepuluh tahun ya jadi memang peranan dari immunosuppressant itu sangat penting untuk mempertahankan harapan hidup yang kita inginkan di Indonesia sendiri sebenarnya transplantasi ginjal masih donor hidup ya bukan donor jenazah seperti yang dilaporkan tadi ya dan kita tahu bahwa obat-obat immunosuppressant akan memegang peranan penting di dalam mempertahankan fungsi graf pasca transplant dan kita tahu bahwa beberapa kasus pada donor living, living donor itu akan mungkin terjadi jadi akan kita dapatkan ABO yang incompatible kemudian crossmate yang positif atau highlight yang incompatible pada recipient yang kita anggap sebagai grup high risk ya sehingga dibutuhkan terapi desensitisasi yang kita sebut sebagai terapi reduksi antibody ya atau immunomodulasi pada transplan yang menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan pada persiapan transplan kita lihat di peranan immunosuppressant ya immunosuppressant itu sebenarnya tujuannya untuk mencegah terjadinya penolakan dan kita tahu bahwa antibody itu ada di dalam sel darah putih maupun sel darah merah yang kita sebut kalau di sel darah putih kita sebut sebagai human lecocyt antigen ya kalau di sel darah merah bisa antigen A, antigen B, antigen golongan darah A, B, A, B atau O ya itu ada antigennya yang terkait jadi dengan adanya pengenalan antigen antigen dibutuhkan suatu pengobatan khusus yang kita sebut sebagai immunosuppressant supaya kita bisa mencegah terjadi penolakan ini perkembangan dari obat-obat immunosuppressant yang kita ketahui sebagai backbone ya atau cornerstone terapi immunosuppressant dan memang dikatakan pengobatan immunosuppressant itu baru berkembang di tahun 1998 ya sampai tahun-tahun terakhir ini jadi obat-obat itu masih berkembang sampai saat ini hanya memang kalau kita lihat di sini golongan steroid yang tetap lebih dominan dipergunakan kemudian siklosporin mulai banyak ditinggalkan ya karena memang banyak efek sampingnya dan kombinasinya dipergunakan adalah golongan tacrolimus yang hijau ini dan MMF ya atau MPA sedangkan mTOR masih belum banyak dipergunakan meskipun sekarang sudah ada lagi obat yang lebih baru dari sirolimus kemudian bagaimana bekerja immunosuppressant itu sendiri ya baik ini secara perkembangan ya perkembangan obat-obat immunosuppressant jadi kalau yang sekarang itu perkembangan seperti obat-obat yang baru itu baru tahun 1995 ya yang sekarang dipergunakan rutin untuk maintenance itu seperti tacrolimus ya MMF ya itu baru tahun 1995 ya dan obat-obat yang baru baru tahun 2010-an ya seperti eferolimus ya jadi memang obat-obat yang kita kenal saat ini itu obat-obat baru semua ya padahal transformennya sendiri sudah dilakukan dari tahun 1958 ya jadi memang pengenalan immunosuppressant itu harus berdasarkan imunologi ya basic imunologi yang perlu kita ketahui karena memang pengobatannya kita harus tahu bekerja di reseptor di mana tapi yang paling penting sebenarnya yang pertama kali akan terjadi adalah ada adanya aktifasi dari sel T dan akhirnya diikuti dengan proliferasi berdasarkan tiga model signal yang kita sampaikan saat ini yang merah ini signal 1 jadi mulai dari APC ya antigen presenting cell ya dengan adanya dari donor kemudian akan mengaktifasi kompleks yang ada di CD3 ya melalui stasinerian MAP kinis IKK kompleks ini semua akan mengaktifasi messenger RNA dan akan merangsang CD40 dan secara tidak langsung akan merangsang signal 2 ya dan ini akan kembali dari signal 2 ini akan merangsang ke signal 3 yang menyebabkan proliferasi daripada sel T ini yang putih-putih ini di mana tempatnya obat-obat yang kita kenal ya untuk ngeblok obat-obat anti-aktifasi dan anti-proliferasi dari golongan yang kita ketahui saat ini jadi kalau kita lihat ya jadi memang golongan obat yang kita kenal itu kan CNI jadi CNI itu bekerja di signal 1 terutama ya kemudian apalagi obat-obat induksi biasanya bekerja untuk di signal 1 maupun di signal 2 di CD25 ya CD40 ya dan anti-proliferasi biasanya golongan-golongan mTOR ya contohnya obat yang lama yang ini yang saya tunjukkan aja obat yang kita pergunakan adalah tacrolimus kemudian kita lihat bagaimana protokolnya ya protokol yang dipergunakan di beberapa negara maupun mungkin kita akan tunjukkan di negara kita jadi protokol imunosuppressant itu diberikan memang untuk mengoptimalkan pengobatan meskipun protokolnya sampai saat ini belum begitu jelas ya maksudnya belum jelas itu tidak sama semua negara karena memang mungkin akan terkait dengan individual ya dan setiap protokol akan selalu mengadop sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan negara-negara yang bersangkutan ya karena kita tahu obat-obatan itu akan kita turunkan dalam berjalannya waktu ya jadi memang tidak sama semua paksen yang akan kita berikan di dalam pengobatan imunosuppressant kita mengenal ada tiga fase regimen imunosuppressant yang pertama untuk induksi ya untuk memulai transplant kemudian untuk mempertahankan itu adalah maintenance maintenance terapi dan mungkin juga akan terjadi kejadian penolakan yang kita sebut sebagai antirejeksi yang pertama mengenai imunosuppressant induksi ya induksi yang kita berikan biasanya untuk mengurangi kejadian dari akut rejeksi ya akut olograf rejeksi jadi tujuannya induksi ini diberikan untuk mengurangi akut rejeksi dan juga untuk mengurangi komponen imunosuppressant maintenance yang kita berikan dan juga akan mempertahankan harapan hidup pasca transplant ya jadi memang sangat berperan penting di dalam pengobatan transplant mulai dengan pemberian induksinya dan di samping itu kita harus tahu juga ya untung ruginya terapi induksi ya terapi induksi itu kalau kita naikkan dosisnya ya kita naikkan dosisnya akan meningkatkan infeksi dan keganasan namun kalau kita turunkan dosisnya akan menyebabkan penolakan ya dan ini akan menyebabkan kerusakan dari grafungsian ya karena memang akan menyebabkan dan itu akan menyebabkan toksik di dalam pinja jadi memang yang hal yang seperti ini yang memang menjadi pertimbangan kita kapan kita turunkan kapan kita naikkan sesuai dengan kebutuhan dan individu pasien dan jangan lupa karena kadang-kadang berat badan itu kan akan berpengaruh pada pasien-pasien pasca transplant sehingga kadar yang harusnya dibutuhkan misalnya nilainya 10 untuk berat badan 10 misalnya kemudian berat badannya jadi 15 kebutuhannya bukan 10 lagi dia naikkan lagi jadi 15 itulah kira-kira jadi memang problemnya disitu dan itu yang dosis yang terapotiknya itu sangat sempit ya antara 1 sampai 1 ya minus 1 sampai plus 1 itu kadang-kadang dosis yang kita targetkan seperti itu jadi memang harus kita monitoring secara ketat ya dan itu dibutuhkan pemeriksaan laboratorium yang baik menjadi pertimbangan kita adalah efek samping biasanya ya efek samping dari terapi induksi itu sangat berat ya ya ini kita lihat mekanismenya di blok di reseptor T ya tapi dampaknya itu bisa menyebabkan sindrom sitokin bisa menyebabkan leikopeni, trombositopeni, sakit kepala, abdominal pain, sesak gitu ya dan nomor 2 itu yang di tengah-tengah sebenarnya karena dia monoklonal ya kerjanya hanya di satu sisi ya yaitu pada reseptor CD52 atau yang kita punya saat ini adalah baksilik simab ya yang bekerja pada CD25 ini juga yang monoklonal dan efek sampingnya sangat sedikit dibandingkan yang poliklonal ya seperti antitimosid globulin ini ya jadi biasanya kita ambil obat-obat yang lebih ringan ya dan di dalam perkembangannya bahwa terapi induksi itu menjadi kebutuhan yang utama ya dari tahun ke tahun penggunaan induksi itu sangat berkembang ya sangat berkembang sehingga memang dicari obat-obatan mana yang baik untuk menyebabkan yang akan mempertahankan harapan hidup pasca transplan dan biasanya kita biasanya berfokus pada penggunaan anti interleukin 2 reseptor antibody ya yang paling sering digunakan dan beberapa golongan obat itu terdiri dari dua kondisi ya biasanya induksi terapi itu berfokus pada depleting limposid atau non-limposid depleting atau yang monoklonal atau monoklonal poliklonal ya monoklonal artinya hanya pada satu sisi reseptor sedangkan poliklonal ada beberapa reseptor sedangkan depleting artinya men-stop kerja dari si limposid ya nah ini obat-obat yang kita kenal sampai saat ini ya kalau berdasarkan mono atau poli ya kalau yang poliklonal itu contohnya timoglobulin ya ini kebetulan obat ini tidak masuk ke Indonesia ya karena memang efek sampingnya banyak sekali jadi memang udah mahal dan banyak sekali jadi kadang-kadang kita tidak menggunakan obat ini yang kita pergunakan yang lebih sedikit efek sampingnya adalah yang monoklonal ini juga hampir sama sih pengertiannya depleting dan non-depleting kalau yang depleting itu yang golongan timoglobulin ya kita tidak punya disini biasanya yang kita pakai yang non-depleting yaitu baksiliximab apa bedanya depleting dan non-depleting ya depleting artinya dia akan menyetop si T-cell ya dan memang dikatakan akan mengakibatkan jarangnya terjadi rejeksi kalau yang non-depleting memang lebih mungkin terjadi rejeksi ya tapi kalau kita lihat efek sampingnya ini yang kadang-kadang menyebabkan lebih sering terjadi infeksi maupun malignensi sedangkan kalau yang non-depleting ya memang terjadi rejeksi tapi dia efek sampingnya sedikit dan lebih aman lebih aman terkait dengan efek samping imunosuppressan itu sendiri ya nah ini kenapa dia memang berefek samping itu karena memang poliklonal ya kalau yang depleting itu ya dan harus diberikannya multiple dose itu yang jadi masalah sebenarnya ya memang half in life ini bisa sampai satu bulan ya sedangkan yang kita pergunakan itu yang monoklonal ya saya enggak mendiskusikan yang darksilixumab, alentizumab ini kita enggak punya ya belum nyampe ke negara kita yang kita punya ini baksiliximab yang ATG dulu kita punya tapi sekarang karena tahu efek sampingnya sangat banyak jadi kita menggunakan yang monoklonal dan monoklonal itu yang baksiliximab itu diberikan dua dosis biasanya ya hard life-nya bisa sampai satu minggu ya jadi memang sangat baik untuk pemberian induksi kita lihat obatnya satu-satu yang obat induksi ya yang paling kita pergunakan memang baksiliximab ya dan ini hampir semua negara menggunakan ini karena dia lebih sedikit efek sampingnya dan memang obat ini hanya diberikan untuk induksi bukan untuk mencegah rejeksi ya dan biasanya kita berikan dua kali ya dua kali pada saat hari pertama kemudian hari keempat post-operasi ya dan dikatakan memang efek sampingnya kurang dari satu persen jadi ini sangat menyenangkan untuk pasien hal lain yang perlu diperhatikan di dalam terapi induksi itu adalah yang risiko tinggi ya karena kadang-kadang mungkin kita akan ketemu dengan high risk yang kita sebut sebab kriterianya berdasarkan PRA ya atau crossmate biasanya berdasarkan crossmate atau PRA ini berdasarkan levelnya lebih dari 10-20 persen ya atau kita temukan pada pemeriksaan laboratorium lain yang ditemukan adanya donor spesifik antibody atau mismatchnya lebih dari 5 ya 5-6 atau juga biasanya kalau pasien yang transmen kedua ketiga itu kita anggap sebagai high risk ya atau bisa juga kita sebut sebagai pasca transmen yang gagal ya dan ini yang membutuhkan terapi induksi sebetulnya ya jadi induksi itu bisa kita berikan pada pasien yang umum yang kita siapkan maupun yang kita pertimbangkan sebagai terapi high risk nah ini contoh-contoh pengobatan kalau kita temukan high risk ya ini ada protokol nanti protokol di kita berbeda juga ya contohnya kalau kita berdasarkan CDC yang positif ya biasanya kita berikan IVIG 2 gram per kilo ya setiap bulan sebanyak 4 kali ya biasanya ya tapi ini agak sulit di kita kerjakan ya dan ditambah lagi dengan plasma paresis atau dengan plasma paresis juga dikombinasi dengan IVIG kalau berdasarkan flow sitometry ya kita kebetulan flow sitometry kita punya tapi kita juga jarang melakukannya mereka mengusulkan pemberian IVIG satu kali dan kombinasi antara plasma paresis pada saat dia dilakukan dialisis sedangkan yang lain yang yang BSA nya positif ya harusnya diberikan IVIG yang dosis tinggi ya dosis tinggi itu berarti lebih dari 2 gram per kilo ya dan ditambahkan yang sekarang kita punya adalah dengan penambahan rituximab ya ini protokol yang kita anut ya dari KADIGO ya jadi memang antibody receptor di interleukin 2 itu menjadi patokan kita untuk memberikan pengobatan induksi sebetulnya nah sekarang yang bagaimana di Indonesia ini yang sering menjadi pertanyaan kita bersama sih sebetulnya kita saat ini menggunakan obat yang induksi biasanya kita menggunakan baksimab ya jadi biasanya kita berikan 2 jam sebelum operasi kemudian kita berikan yang kedua hari keempat sedangkan kalau kita anggap ini high risk ya berdasarkan HLA atau crossmate positif atau retransplant jadi kita berikan rituximab ya rituximab 4 hari sebelum operasi kita kombinasi dengan plasma paresis 3 kali seminggu ya sampai kita temukan CDC crossmate nya negatif ya dan pada saat kita memberikan plasma paresis kita berikan IVIG nya pada saat dialisis kurang lebih dosisnya 0,1 gram per kilo ya dan obat ini cukup banyak cairan jadi kita harus berikan pada saat dilakukan dialisis itu yang kita jelaskan mengenai terapi induksi ya kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting ya adalah maintenance maintenance menjadi target pengobatan yang harus kita pertahankan untuk mendapatkan hasil yang baik dan biasanya kita memberikan 2 atau 3 kombinasi obat obat itu yang kita punya ya yang kita punya nomor 1 dengan nomor 45 ya nomor 2 dengan nomor 3 kita enggak anggap bukan enggak punya belum belum masuk semua baru evorulimus ya baru 1 tahun terakhir ini yang nomor 3 masuk ke negara kita dan sudah di approve oleh BPJS ya jadi kombinasi maintenance itu biasanya kombinasi antara tacrolimus MMF atau MPR dengan prednisone sedangkan seperti calcinerin yang lain seperti cyclosporin sudah kita tinggalkan karena dia berdampak nefrotoxic lebih banyak daripada tacrolimus jadi memang prinsip dari pemberian terapi maintenance ini untuk mengurangi episode dari penolakan secara transplant dan kita harus turunkan secara bertahap ya karena memang kita harus lihat kebutuhan dan kondisi fungsi grafnya apakah stabil atau tidak kita lihat dari CNI ya golongan CNI jadi kalau dikatakan CNI ini menjadi apa namanya menjadi cornerstone atau backbone imunosuppressant ya sebagai lini pertama lah katakan ya lini pertama obat-obat imunosuppressant untuk pasca transplant dan kita tahu dosis yang kita berikan biasanya antara 4 sampai 12 per kilogram berat badan untuk siklos ya sedangkan tacro itu biasanya kita berikan 0,075 sampai 0,2 per kilo ya dan biasanya dibagi 2 ya sama cyclosporin juga biasanya dibagi 2 sedangkan yang sekarang obat yang lebih slow release biasanya kita bisa berikan obat yang satu kali sehari dan golongan yang kedua yang biasa kita berikan adalah golongan anti proliferatif atau anti metabolit yang kita sebut sebagai MMF atau MPA ya obat yang sebelumnya keluar ini adalah ajatioprin ya tapi sekarang kita sudah tidak menggunakannya lagi karena memang kekuatannya lebih lemah dibandingkan MMF maupun MPA dosisnya biasanya 1 sampai 1,5 gram 2 kali sehari ya kalau MPA biasanya 720 2 kali ya dan dikatakan bahwa obat-obat ini akan mengurangi dampak dari penolakan hanya efek sampingnya kita harus perhatikan biasanya gangguan pencernaan atau gangguan darah itu yang menjadi dampak lanjutannya dan golongan yang ketiga yang kita pergunakan dari tiga kombinasi itu adalah steroid namun sampai saat ini memang belum ada konsensus yang sama juga ya bagaimana dampak dari steroid itu sendiri akan menyebabkan gangguan metabolik ya dan biasanya kita berikan dosis yang cukup tinggi ya biasanya kita berikan 500 mili kemudian maintenance-nya 2,5 sampai 5 miligram prednisone ya sedangkan yang kita pergunakan itu metil ya metil prednisolon jadi setara dengan prednisone obat yang golongan yang lain yang memang sekarang dikatakan menjadi pilihan untuk menggantikan atau untuk menurunkan kadar obat dari CNI sirolimus lebih banyak dipergunakan oleh teman-teman kita di transplant hati ya sedangkan eforulimus sekarang pun bisa hampir sama sirolimus dengan eforulimus dan mereka akan menggantikan obat ini menjadi dosis yang lebih rendah untuk menurunkan imunus dan imunus yang lain nah ini kandigo sebagai protokol yang kita pergunakan ini protokol aja ini hampir sama dengan yang kita adopt ya kita adopt untuk Indonesia jadi biasanya secara umum protokol yang kita berikan untuk steroid itu kita berikan 3 hari pertama ya hari pertama hari kedua hari ketiga kita transplant ya dan diturunkan langsung pada hari keempat dengan dosis kalau yang sekarang kita pergunakan adalah metil prednisolon langsung 16 mili ya langsung drops paling rendah kita berikan sedangkan takro sesuai dengan yang kita hancurkan dan kemudian kita kemudian ini yang yang pilihan selain tiga obat ini adalah MF atau MPA ya pilihannya berikut dampak ya dampak yang ditimpulkan pasca transplan jadi secara umum dampak dari pemberian CNA itu pada umumnya akan menyebabkan terjadinya toksik pada 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 glomerulnya itu sendiri ya dan itu yang kita sering kita sebut sebagai dampak metabolik yang kita sebut sebagai kerusakan dari sistem insulin biasanya jadi sering pada pasien-pasien CNA itu timbul gula darah tidak terkontrol bukan hanya sekedar pemberian steroid ya dan memang itu yang yang harus kita perhatikan dalam satu tahun pertama karena memang dosisnya cukup tinggi dan itu akan menyebabkan neprotoksik dan yang lain yang mungkin juga terjadi di samping metabolik adalah malignancy ya keganasan itu juga sering terjadi terutama keganasan di kulit yang paling sering terjadi ya karena memang sensitivasi daripada sinar matahari di negara kita dan pemberian imunisupresan akan menurunkan daya tahan tubuh sehingga terjadi lebih mudah terjadi malignancy nah ini mungkin secara umum ya efek samping yang perlu kita perhatikan jika memberikan pengobatan seperti cyclosporin itu obat yang memberikan efek yang tidak menyerangkan juga seperti neprotoksik ya dan mungkin juga kalau golongan yang lain sama cyclosporin akan menyebabkan hipertensi ya yang metabolik yang lain hiperlipid ya diabetes sedangkan seperti mTOR proteinuri sering terjadi ya dan biasanya juga menyebabkan penyebuhan yang sedikit lebih lambat ya dan gangguan hematologi biasanya anemia atau lekopeni MMF lebih banyak gejala pencernaan ya sedangkan steroid itu yang paling sering adalah hipertensi dan osteopenia jadi biasanya ini yang sering kita mau turunkan dosisnya terutama pada orang tua ya jadi memang osteopenia pada umur di atas 60 akan menyebabkan osteopenia lebih cepat dan osteoporosis akan lebih cepat terjadi ini mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan jadi terapi immunosuppressan itu menjadi kunci utama untuk keberhasilan transplant ya dan terapi induksi menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga terjadinya rejeksi maupun untuk menurunkan dosis immunosuppressan dalam jangka panjang namun kita harus bisa mempertimbangkan hal lain yang paling sering mungkin terjadi pada pemberian terapi immunosuppressan akan terjadinya infeksi ya sehingga harus memonitoring secara rutin terhadap kaitannya infeksi dan memang di Indonesia protokol yang kita pergunakan sesuai dengan kemampuan kita jadi memang kita mengadop dari KADIGO ya dan protokol-protokol yang lain sesuai dengan kemampuan setiap pusat-pusat transplant ya kebetulan kami mengusulkan beberapa protokol yang kita lakukan sampai saat ini memang akan berbeda dengan pusat-pusat transplant yang ada di tempat lain mungkin itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa tertangkap apa yang saya sampaikan makasih saya kembalikan kepada moderator terima kasih kepada Dr. Bonar tersebut yang sangat menarik kemudian kita akan lanjutkan untuk sesi selanjutnya sesi tanya-jawab yang sudah diajukan oleh beberapa peserta di sini di kolom box Dr. Mungkin yang pertama ada yang bertanya tentang apakah terkait donor cadaveric ataupun living donor apakah ada perbedaan dokter penggunaan imunosuppressant yang digunakan dan bagaimana outcome atau hasil transplantasi yang didapatkan dari pemberian imunosuppressant tersebut ya makasih pertanyaannya ya memang cadaver transplant kebetulan kita belum mengerjakan ya di Indonesia belum ya jadi kita masih living dan memang kita lagi menginisiasi ya cadaver transplant karena memang banyak faktor non-medisnya yang terkait terutama masalah legalitas dan undang-undang yang ada di negara kita sehingga donor cadaver belum bisa kita laksanakan secara menyeluruh mungkin mudah-mudahan bisa kita mulai ini dalam waktu dekat di RCM terutama ya dan kalau ditanya dampak dari harapan hidup kalau dibandingkan donor cadaver maupun living donor ya ya jelas pasti living donor akan lebih baik daripada cadaver donor ya karena memang kalau living itu kan kita bisa mempersiapkan kita mempersiapkan jauh hari ya bisa sampai beberapa bulan sebelumnya sedangkan kalau cadaver transplantnya kalau sudah jadi nih kalau sudah jadi kan dia harus registrasi registrasi itu kan dilakukan pemeriksaan dasar terutama pemeriksaan human legacy chain ya dan itu akan di mapping gitu ya di mapping kalau misalnya ada kejadian si donor itu meninggal misalnya ya di negara di kota A misalnya sedangkan si resipien itu di kota B jadi kita harus pikirkan bagaimana transportasinya sehingga dalam waktu satu hari ya bisa dikatakan seperti itu harus bisa dilakukan operasi sehingga pemeriksaan yang sesederhana yang kita usulkan itu belum tentu betul-betul match dengan yang kita harapkan dari si resipien nantinya ya ini masih skenario tapi memang pengalaman semua data-data di luar ya seperti yang tadi dari UNOS ya dari negara-negara Eropa lain memang donor cadaver itu akan lebih rendah harapan hidupnya sehingga memang saat ini living donor itu menjadi pilihan sebetulnya ya pilihan ideal untuk dilakukan transplan kira-kira begitu ya itukah yang ditanyakan terima kasih dok mungkin tadi ini maksudnya apakah ada perbedaan dok untuk pemberian imunosuppressan pada yang living maupun cadaveriknya dok prinsipnya sama prinsipnya sama mungkin prinsipnya sama mungkin induksinya harus lebih ini ya lebih complicated ya seperti jadi kita anggap sebagai highly risk protokol ya jadi protokol high risk yang untuk cadaver biasanya kita berikan seperti itu jadi bukan hanya sekedar pemberian induksi satu macam bisa dua tiga macam modalitas induksi yang kita berikan untuk cadaver biasanya begitu baik, terima kasih dokter mungkin melanjutkan dokter ada juga pertanyaan disini yang bertanya tentang bagaimana pemberian regimen imunosuppressan pada pasien-pasien yang dengan masalah impono kompromis seperti HIV ataupun masalah pasien dengan penyakit impono kompromis dokter baik, kalau untuk saya langsung jawab ya kalau untuk HIV kita masih belum siapkan ya saat ini belum ya jadi tapi biasanya kita juga tapi belum pernah saya belum kita ya kita di RSCM mungkin di tempat lain juga HIV belum kita terima saat ini meskipun di negara-negara lain contohnya Amerika mungkin ya sekarang ya tahun-tahun ini ya HIV mereka terima tapi resipien dan donor harus sama-sama HIV gitu kalau kita orang normal terus kita kasih HIV ya nggak berani lah ya kasian banget ya jadi kalau di negara lain seperti di Amerika yang saya tahu harus sama-sama HIV sama seperti yang sering kita anjurkan seperti hepatitis ya hepatitis C gitu ya kalau dia hepatitis C belum diobati misalnya ya sekarang pengobatan hepatitis C dengan B ada soalnya jadi mereka biasanya kita anjurkan untuk diberikan pengobatan sebelumnya atau setelahnya nah kalau misalnya ini misalnya dulu dulu kan ini kan pengobatan antivirus itu kan baru 5-10 tahun terakhir ini majunya ya yang protokol yang zaman bahala kita nggak belum ada jadi kita selalu dulu kalau sebelum ada pengobatan antivirus yang ada itu selalu kita bilang kalau dia hepatitis C kita ambil yang hepatitis C gitu ya kalau hepatitis B hepatitis B juga gitu ya jadi sama-sama gitu ya jadi tidak akan terjadi hal yang tidak kita inginkan namun kalau prinsipnya immunosupprem apa immunokompromise mungkin maksudnya secara umum ya ya pasien-pasien kita banyak yang immunokompromise misalnya SLE lupus lupus nefritis gagal ginjal gitu ya kemudian dia masih diberikan pengobatan lupusnya ya biasanya pengobatan yang kita berikan juga hampir sama dengan dengan immunokompromise yang lain jadi sebenarnya adjusting dose itu menjadi pertimbangan kita untuk diberikan kapan dan kapan juga diturunkan gitu kira-kira jadi gak ada masalah sih yang penting persiapannya baik lah donornya stabil gitu ya jadi dalam kata stabil itu ya dokternya yang tahu harusnya ya jadi oh ini udah siap ini oh ini belum siap jangan dulu gitu kan jadi kita yang bisa menentukan sama-sama dengan tim baik terima kasih dokter mungkin ada satu lagi mungkin pertanyaan menarikin dokter tentang bagaimana pemberian terapi immunosuppressive pada pasien post-transplantasi yang terkena COVID-19 apakah ada adjusting dari dosisnya atau apakah ada perubahan terapi yang diberikan gitu dokter dalam satu tahun terakhir ini kami sudah mencoba mengambil protokol yang dari luar juga ya kalau memang dia pasca transplant kemudian dia mendapatkan risiko COVID-19 biasanya kita nilai apakah gradasinya ringan atau berat gitu aja kita sih kalau dia ringan obat immunosuppressant kita teruskan tapi kalau sampai COVID-nya berat biasanya yang yang di stop pertama kali protokolnya golongan MMF ya karena MMF itu atau MMF atau MPI itu akan merusak sel limfositnya merusak fungsi limfosit jadi kita stop pada saat kita membutuhkan pasukan ya pasukan tubuhnya untuk menyerang COVID-19 namun kalau sudah sampai ke kondisi yang berat lagi ya sudah sampai gagal nafas ventilator biasanya kita stop semua biasanya gitu itu sudah ada protokol kita sudah punya konsensus ya baru tahun tahun lalu ya bulan apa ya bulan bulan November ya November tahun lalu kita membuat konsensus secara tim ya dari bukan dari nevrologi aja dari semua dari tim COVID-19 tim bedah ya semua ikutan di dalam untuk membuat kesepakatan pemberian immunosuppressant pada pasca eh pada COVID-19 pada pandemi ya tapi sekarang mudah-mudahan sih sudah sudah relatif bisa lebih ringan ya sekarang ini jadi tidak ada masalah baik terima kasih dokter mungkin ada lagi pertanyaan disini yang berkaitan tentang bagaimana untuk pasien dengan kecurigaan akut rejection dokter bagaimana protokol maintenance yang digunakan dan bagaimana kita menilai episode akut rejection tersebut dapat ditangani dengan pemberian obat-obatan immunosuppressant dokter ya yang ya itu itu kita harus melalui pemeriksaan laboratorium juga sebetulnya ya kalau untuk menentukan rejeksi karena apa kalau secara klinis kadang-kadang kita nggak bisa membedakan karena pasien yang terjadi rejeksi dan kita harus mengenal sih ya kita harus kenal juga pasiennya sih jadi dengan monitoring per hari itu kita akan melihat perubahan perubahan yang kita berikan ini apakah terjadi rejeksi atau terjadi perbaikan dan biasanya secara umum ini secara umum aja jadi kalau pasien itu sudah terkontrol dengan obat-obat yang kita berikan namun pada saat tertentu tiba-tiba tensinya naik tidak terkontrol kemudian berat badannya tiba-tiba naik ya tidak terkontrol gitu ya atau kencingnya tiba-tiba berhenti gitu ya dari yang rutin keluar satu liter sampai dua liter malah ada pasien-pasien terlambat bisa sampai sepuluh liter per hari tiba-tiba anuri gitu ya ya memang yang pertama biasanya teman kita urologi akan menilai apakah ini obstruksi atau bukan dulu yang pertama ya dengan USG sederhana aja cukup ya tapi kalau misalnya dengan USG tidak ditemukan ada obstruksi kemudian di dokter juga ada peningkatan resistive index biasanya kita anggap ini suatu keadaan dari awal penolakan atau rejeksi memang ada beberapa variable yang harus kita lakukan pemeriksaan kira-kira begitu ya mungkin menurutkan tadi total laksananya apakah ada pemberian atau total laksananya imunosuppress pada pasien akut rejeksi gitu dokter yang dapat diberikan di awal ya memang ini yang jadi masalah ya kalau misalnya dalam satu tahun pertama penolakan ini protokol ya dalam satu tahun pertama biasanya imunosuppress yang kita berikan bisa kita naikkan dosisnya atau kita berikan steroid biasanya meskipun steroid yang kita takutkan tapi steroid menjadi ujung tombak yang pertama yang kita berikan di samping sebenarnya terapi-terapi yang orang lain di negara lain itu biasanya pemberian ATG tapi kita kita tidak terlalu berani memberikan ATG karena dampaknya lebih buruk daripada manfaatnya jadi udah kita tinggalkan biasanya itu yang kita lakukan tapi kalau sudah lebih dari satu tahun biasanya kalau sudah terjadi penolakan kita tidak bisa melakukan sesuatu yang spesifik itu yang kita sebut sebagai KEN kronik halograf nevropati kalau lebih dari satu tahun kita berusaha tidak seoptimal yang kita inginkan dan itu semua negara tidak punya protokol yang khusus untuk mengatasi kronik halograf nevropati ya kira-kira gitu ya dokter mungkin saya ingin bertanya karena efek samping dari terapi imunosuprasan ini cukup banyak mungkin pada praktek klinisnya apakah interaksi obat apa saja yang perlu kita perhatikan dokter untuk mencegah efek samping yang makin memburuk pada pasien dan bagaimana cara kita untuk melakukan follow up apakah pasien itu untuk mencegah apa namanya timbulnya efek samping pada pasien dokter ya memang setiap obat kan ada efek samping jadi memang kita secara kalau kita klinisi memang harus tahu bukan hanya obat imunosuprasan kalau kita memberikan panadol atau acetamin minofin juga seperti itu kita harus tahu efek sampingnya misalnya obat CNI kita akan tahu obat ini akan berinteraksi terhadap obat apa saja misalnya kita kan tahu bahwa pasien-pasien transphalan itu sering terjadi hipertensi obat-obat hipertensi itu ada obat-obat tertentu misalnya golongan kalsium channel blocker seperti yang kita tahu itu akan meningkatkan kadar CNI jadi kalau kita berikan dosisnya misalnya 2x2 dia ada hipertensi diberikan amlodipin itu akan meningkatkan kadar tacrolimus dalam darah tapi sebenarnya itu hal yang positif sebetulnya kenapa karena kalau obat imunosuprasan kita turunkan kan sebenarnya akan mengurangi neprotoksi jadi ada keuntungannya sebetulnya jadi kalau kita berikan obat imunosuprasan dan kebetulan dikombinasi dengan obat anti-hipertensi dia akan meningkatkan kadar obat pada saat pertama pasca transplan maksudnya pada hari pertama atau bulan-bulan pertama kita akan menurunkan kan keinginan kita selalu harus menurunkan obat serendah mungkin itu prinsip jangan setinggi mungkin kalau setinggi mungkin kan itu dampaknya bisa menyebabkan neprotoksi semua obat transplan akan menyebabkan neprotoksi di dalam jangka panjang makanya kita harus turunkan secara perlahan dengan pemeriksaan monitoring yang cukup betat itu salah satunya dan ada juga obat yang bisa menurunkan menurunkan kadar obat terutama obat-obat anti-TBC kayak revampicin itu akan menurunkan jadi misalnya kita kebutuhan kadar obatnya 5-6 dia bisa sampai turun pada saat kita berikan kebetulan dia infeksi paru infeksi TBC jadi obat yang kita butuhkan itu sekedar 5-6 dia bisa turun jauh dari obat yang kita inginkan makanya dosisnya kita naikkan lagi seperti hal seperti itu memang menjadi pertimbangan kita jadi obat apa aja itu banyak ini banyak ini daftarnya saya gak bisa sebutin satu-satu tapi akan mungkin terkait dengan obat-obat yang kita berikan di luar transplant biasanya itu kalau infeksi misalnya infeksi kan harus kita berikan antibiotik antibiotik apa ini yang bisa berdampak terhadap pengobatan imunosuppressan itu ada juga kira-kira begitu untuk selanjutnya mungkin tadi ada pertanyaan di sini apakah pada pemberian imunosuppressi pada pasien transplantasi ginjal itu adakah indikasi absolut pemberhentiannya dokter obat imunosuppressan itu sering ini pernah kejadian ini sharing aja jadi pernah pasien yang kita harus berikan itu kan protokolnya steroid CNI dengan MMS atau MPA dia alergi terhadap steroid padahal steroid itu kan obat yang untuk obat anti-alergi tapi dia dia alergi terhadap itu itu yang jadi masalah biasanya kita cari golongan yang hampir setara dengan obat itu dan kita lakukan tes tes alergi biasanya ya itu kalau dikatakan absolutely nggak ada sih yang absolut semua relatif karena sangat individual makanya kita sebut pengobatan imunosuppressan itu sama dengan pengobatan yang lain sebetulnya prinsipnya telermed jadi dosis yang kita berikan itu tidak semua sama meskipun kakak beradik ada pasien kita kakak beradik dosisnya beda jadi nggak nggak sama memang ada yang sampai sampai kita tidak bisa memberikan obat misalnya yang paling sering itu sel MMF saya nggak boleh ngomong merek MMF itu paling sering itu pencernaan jadi pada saat hari pertama hari kedua kita bingung ini mualnya karena fungsi ginjanya belum membaik atau obat obat MMF atau MPI yang kita berikan nah biasanya kita coba sweet jadi memang dengan dosis itu kita turunin masih tetap mual kita sweet dengan obat yang lain kita nggak bisa identifikasi sama dengan semua orang gitu ya nggak ada tapi ada relatif ya mungkin relatif kontraindikasi mungkin ya tapi nggak nggak ada absolutely tapi itu semua bisa kita lakukan tata laksana dengan cukup optimal yang kita bisa kerjakan saat ini jadi nggak usah takut terima kasih ini ada juga yang bertanya dokter apakah ada pertinggungan kapan kita menggunakan imunosuppressi tipe imunoklonal ataupun poliklonal dan kiranya apakah ada efek samping dan kiranya apakah efek samping dari keduanya apakah ada dokter ya itu yang saya sebutkan tadi yang saya sampaikan tadi kita tidak terlalu memilih yang poliklonal karena efek samping lebih berat dibandingkan polik monoklonal dan sebenarnya kalau lihat dari outcome-nya sih sebenarnya tidak berbeda bermakna juga gitu ya kalau dalam long term survival gitu ya karena pada saat kita induksi kan ini maksudnya ya induksi kan induksi itu sebenarnya ketakutan kita itu kan penolakan yang akut penolakan yang akut makanya kita lakukan pemeriksaan persiapan itu dengan baik kecocokannya sekarang kan kita punya pemeriksaan sebenarnya yang lebih canggih lagi pemeriksaan luminex crossmed itu kan yang CDC itu kan sangat sederhana yang terbaik itu sebenarnya sampai ke pemeriksaan grup dari alel HLA karena DSA itu bisa terjadi kalau golongan HLA 2 golongan 2 golongan 2 itu yang paling sering terjadi rejeksi jadi kalau kita identifikasi lebih dalam dengan pemeriksaan yang cukup kayaknya kita lebih terbebas dari reaksi penolakan tapi tetap untuk pemilihan obat itu kita pilih adalah monoklonal jadi kalau jadi kita pertimbangannya begini yang pertama persiapannya dulu yang benar kalau persiapannya lengkap kalau lengkap kita rasanya kita gak usah terlalu takut terapi yang kita punya saat ini itu sangat superior kalau menurut saya dibandingkan 10-20 tahun yang lalu jadi jarang memang ada penolakan akut itu ada tapi rasanya kalau dibandingkan negara yang lain juga sama itu hanya kurang dari kurang dari 3% penolakan akut itu sangat jarang jadi kalau kita siapkan dengan baik gak akan mungkin terjadilah penolakan itu tapi kalau rejeksi koronik mungkin aja terjadi karena HLA yang tidak spesifik itu kan ada 15% dan itu yang kadang-kadang kita gak lakukan pemeriksaan kira-kira begitu jadi memang untuk terapi pada pasus-pasus transplantasi ini memang yang paling penting adalah persiapan dan waktu induksinya untuk menjaga komplikasi yang muncul akibat transplantasi kemudian ada juga yang bertanya di sini pada parameter laboratorium apa saja yang penting dimonitor dalam kita dalam pemberian agen imunosuppressi dan kapan indikasinya pada parameter lab tersebut yang indikasikan bahwa obat imunosuppressan itu dapat atau harus dihentikan secara segera ya prinsipnya obat imunosuppressan tidak boleh di-stop seharusnya kecuali yang saya katakan kalau dia kena covid yang berat sampai ke ventilator sampai gagal napas itu ventilator artinya dia sampai ke gagal napas infeksi berat sampai gagal napas ya kita stop semua gak bisa kita bilang mana boleh mana tidak boleh tapi tetap klinis klinis yang menentukan kalau kondisinya buruk gitu ya jadi ini ada dua kondisi kan kalau imunosuppressannya bagus kemudian fungsi ginjalnya baik terus kemudian dia ada infeksi infeksi itu kan macam-macam bisa bakteri bisa jamur nah kalau misalnya yang sulit itu memang mengidentifikasi infeksinya tipe apa kalau kita gak lakukan pemeriksaan laboratorium mana tahu kita sulitnya di situ sampai gagal napas tiba-tiba dia jamur nah obat jamur itu akan menurunkan fungsi ginjal sebetulnya obat yang kita berikan itu akan menurunkan fungsi ginjal nah pada saat tertentu misalnya sudah diberikan dalam waktu kita harapkan membaik tapi tidak membaik ya terpaksa imunosuppressan yang kita berikan kita stop kan pilihannya yes or no kan gitu kalau pilihannya nyawa misalnya kan nyawa itu yes or no kita mempertahankan fungsi ginjal atau mempertahankan nyawa kan gitu itu itu ini filosofi dari sisi kita ya kita gak boleh ngomong sama pasien kita ngomong dari posisi medis kepentingan dan keuntung ruginya gitu ya kalau ruginya lebih banyak ngapain kita terusin obat imunosuppressan orang pasiennya terancam gitu misalnya ya itu itu pertimbangannya begitu biasanya dan sangat mungkin terjadi pada kondisi macam-macam ya pasca transplant itu metaboliknya kan sering terjadi yang aneh-aneh ya misalnya serangan jantung mungkin terjadi kan pasien kita beberapa kali pernah sampai pasca transplant hari kedua serangan jantung gitu atau dia stroke misalnya pernah juga tuh pasien kita stroke ya untung stroke-nya gak terlalu berat nah itu pengobatan yang diberikan harus prioritas untuk stroke-nya dengan sakit jantungnya padahal pasca transplant itu kan kita maunya tidak memberikan antikogulan kan sedangkan orang sakit jantung orang stroke harus diberikan antikogulan akhirnya luka luka pasca operasinya gak sembuh-sembuh tuh ya nah itu yang yang kadang-kadang kita dilema sih antara kita berikan pengobatan atau atau menyetop ya itu itu kita harus diskusilah gak bisa diputusin sendiri biasanya kita mendiskusikannya dengan teman-teman kita yang lain apakah dosisnya kita kurangin sedikit ya terus kita berikan se sepanjang berapa hari gitu ya kemudian kita stop lagi terus kita berikan lagi bisa aja seperti itu dan itu tergantung keputusan tim juga nantinya gak bisa kita memutuskan sendiri itulah uniknya transplant ya transplant itu bukan bukan satu dokter yang ngobatin gak bisa ya dokternya banyak makanya kita bilang tim transplant gak ada dokter transplant itu gak ada yang ada tim transplant ya jadi pekerjaan kita secara sinkron itu harus bersama-sama bisa memutuskan yang terbaik untuk pasien tersebut ya baik terima kasih dokter izin lagi dok pertanyaan mungkin ini pada kasus-kasus pemberian imun sopresan tadi kan dokter memberikan untuk perapinya itu ada beraksakan berat badan nah apakah salah satu efek apakah apabila ada peringkatan berat badan atau perubahan kondisi dari pasien itu dapat dilakukan adjusting atau bagaimana caranya untuk mendapatkan dosis pemberian imun sopresan yang baik dokter pada pasien yang mengalami apa namanya mungkin efek samping dari kompleks steroid lama itu ada penambahan berat badan atau yang lain dokter itu pertanyaan yang sering ditanyakan pasien kita juga jadi pasien itu sering terjadi dengan pemberian terutama steroid steroid itu menyebabkan bukan hanya efek samping metabolik tapi nafsu makannya juga makin meningkat itu biasanya akhirnya berat badannya bisa naik dalam 1-3 bulan itu lebih dari 10 kilo makanya mempertahankan berat badan pasat transpelan itu sebagai apa sebagai advisor pertama juga ya jadi bukan hanya sekedar obat yang kita kita perhatikan tapi berat badan karena dosis yang makin meningkat itu akan menyebabkan kadar obatnya akan makin meningkat juga jadi kita kejar-kejaran dengan dengan berat badan gitu ya kan kita ukur itu kadar obatnya kadar obatnya misalnya kadar obatnya di dalam darah itu sekitar targetnya misalnya ya targetnya 5 gitu ya terus kemudian yang kita temukan obatnya di dalam darah kadarnya 4 kita lihat oh ini kenapa jadi tadinya stabil kenapa jadi turun 4 terus 3 terus kita lihat berat badannya naik sampai 3 kilo dalam 1 bulan itu akan mungkin terjadi jadi kita harus antisipasi kita mengatakan kepada pasien jangan di apa makannya mungkin harus kita kurangi ya kalorinya terutama ya kalorinya atau dia mungkin kombinasi dengan exercise ya exercise yang cukup ya sesuai dengan kemampuan pasien transman lah kan gak mungkin dia olahraga berat misalnya kan gak mungkin minimal jalan pagi atau ya treadmill atau ya exercise yang sesuai kemampuan dia jangan sampai menyebabkan dia infeksi juga gitu ya kalau dia olahraga di tempat kerumunan atau berenang gitu ya kan di tempat banyak orang ya berbahaya juga ya dampaknya bukan itu yang kita ingin terima kasih banyak untuk dokter bonar atas waktu yang diluangkan untuk mengisi materi dalam kegiatan urusur pagi hari ini terima kasih juga pada peserta yang aktif untuk melakukan diskusi pada pagi ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua selamat menikmati